Bismillahirrahmanirrahim Hai teman-teman Kali ini Mumi Art Studio Mau mengajak kalian Mewarnai bareng Tokoh Sakura Tokoh ini Di film Naruto Nah Ikuti ya step-stepnya Seperti biasa kita tambahkan Beberapa obyek gambar ya teman-teman Yuk Kita mulai warnai sakuranya Kita warnai Wajahnya Kita pakai Oil pastel warna coklat muda Dan peach Nah kita blending bagian Tengahnya dengan warna putih Nah Tangannya juga ya teman-teman Kita warna Coklat muda Peach dan putih Nah kita warna matanya Dengan warna hijau tua dan hijau muda Saya bersihkan dengan Saya bersihkan dengan Cotton bud ya teman-teman Agar detail matanya Bisa terlihat Sekarang Rambutnya Kita Beri efek warna merah Kemudian Saya beri Saya beri Warna Warna Pink Nah kemudian Kemudian Bisa kita Bisa kita Bisa kita Sisakan Sedikit Bagian untuk kita warnai Putih ya teman-teman Untuk efek cahayanya Nah Bagian ikat kepalanya Saya warna Dengan warna merah Kemudian Saya Pergelap Dengan warna Coklat tua Nah Saya ratakan Dengan cotton bud ya teman-teman Nah untuk bagian Rambut yang dalam Karena ada Detail garis-garis Saya Beri Warna Pink Yang agak gelap Atau pencampuran Dengan merah Saya pakai Cotton bud Nah sekarang Headbandnya Kemudian kita Warna bajunya Bajunya Sakura ini Warna merah ya teman-teman Tapi saya Pakai warna Coklat tua dulu Untuk efek gelapnya Nah di bagian Atas bajunya Saya pakai Coklat tua Kemudian Di beberapa Bagian baju yang Terlihat Terlihat Terlipat Saya juga Pakai efek Gelap Dari Warna Coklat tua Kemudian Saya beri Warna Merah Saya blend Seperti ini ya teman-teman Saya sisakan Sedikit Nanti akan Saya beri Warna Pink Nah seperti ini Nah seperti ini ya teman-teman Kemudian Untuk Aksesoris tangannya Kita warna dengan Ungu tua dan putih Nah sekarang Kita warnai Gunungnya Ini ceritanya Sakura Lagi Healing di Gunung ya teman-teman Dia lagi Foto Di Jembatan Nah Untuk gunungnya Saya beri Warna Biru tua Biru muda Dan Saya sisakan Sedikit warna putih Untuk efeknya Kita warnai Dari Ujung Atas Gunungnya Kemudian Ke bawah itu Warnanya Melebar ya teman-teman Seperti ini ya Mengikuti Garis Gambar Gunungnya Yang Semakin Melebar Di bagian Bawah Nah Kita blend Warna Biru tua Biru mudanya Ya teman-teman Nah Salah satu Pemilihan warna Untuk gunung Bisa Kalian Warna Seperti ini Kalian Kalian juga Bisa Menggunakan Warna Yang lain Asal Tidak Tabrakan Dengan Warna Si Sakuranya Ya teman-teman Nah Kemudian Tanamannya Saya Warna Dengan Hijau Tua Saya Blend Dengan Hijau Muda Dan Sedikit Warna putih Di bagian atas Tanamannya Kemudian Tanaman Yang Sebelah Kiri Saya Warna Dengan Orange Dan Saya Blend Dengan Warna Kuning Di bagian Tengahnya Jadi Warna Orangenya Saya Warna Di bagian Atas Dan Bawah Tanamannya Nah Tanaman Yang Bagian Kanan Saya Beri Warna Hijau Tua Dan Kuning Ya teman-teman Biar Berbeda Dengan Tanaman Yang Sebelumnya Semak Semak Yang Bawah Juga Saya Warna Dengan Merah Dan Pink Jadi Warnanya Bisa Lebih Bervariasi Tanaman Yang Satunya Atau Semak Satunya Saya Warna Ungu Dan Pink Nah Sekarang Jembatannya Saya Warna Dengan Coklat Tua Coklat Muda Dan Peach Saya Warna Coklat Tuanya Di Bagian Pinggir-pinggir Ya teman-teman Terutama Kanan Dan Kirinya Nah Yang Bagian bawah Saya Beri Full Coklat Muda Untuk Jembatan Yang Terlihat Dari Depan Saya Bikin Gradasi Seperti Ini Ya Teman-teman Nah Sekarang Warna Peach Kemudian Saya Beri Sedikit Warna Putih Nah Seperti Ini Jadinya Sekarang Kita Warnai Langit Ya teman-teman Saya Pakai Warna Merah Pink Dan Kuning Nanti Akan Saya Beri Putih Sedikit Ya teman-teman Untuk Memberikan Efek Cahaya Nah Kalian Bisa Lihat Pemilihan Warnanya Jadi Dari Sakura Karena Toko Sakura Ini Bajunya Memang Begitu Ya teman-teman Warnanya Merah Pink Ungu Jadi Untuk Backgroundnya Saya Beri Gunung Yang saya Warna Biru Jadi Warnanya Terlihat Kontras Seperti Ini Kemudian Langitnya Saya Kembali Warna Merah Dan Pink Ya teman-teman Jadi Dia Lebih Kontras Lagi Jadi Tidak Terlihat Monoton Tidak Membosankan Dan Saling Menonjol Semua Objeknya Nah Bisa Kalian Gambar Awan-awan Seperti ini Ya teman-teman Nah Tinggal kita Rapikan Saja Bagian Gambar Awannya Yang Merah Nah Seperti ini Kemudian Sarung Tangannya Saya Warna Dengan Warna Hitam Dan Abu-abu Nah Sekarang Kita Gambar Sungainya Dengan Warna Biru Tua Kemudian Kita Blend Dengan Warna Putih Nah Bisa Menghasilkan Warna Biru Mudah Seperti ini Ya Teman-teman Kemudian Batunya Yang Terakhir Kita Warna Dengan Hitam Dan putih Seperti Biasa Nah Selesai Tinggal kita Bersihkan Dengan Kuas Dan Kita Tebalkan Garis-garis Pinggirnya Jangan lupa Ujung Dari Pensil Penebalnya Sering-sering Kita Bersihkan Ya Teman-teman Karena Ada Oil Pastel Yang Menempel Nanti Takutnya Dia Bawa Warna Lain Ke Warna Lainnya Lagi Jadi Bisa Merubah Warna Dari Objek Yang Sudah Kita Warna Terima Kita Tebalkan Setiap Detail Yang Kita Gambar Tadi Kita Bisa Bersihkan Lagi Karena Ketika Kita Tekan Di Bekas Oil Pastel Ada Oil Pastel Yang Keluar Jadi Kita Kuas-kuas Aja Teman-teman Nah Tokoh Sakuranya Sudah Mulai Terlihat Timbul Lagi Ya Teman-teman Setelah Kita Tebalkan Nah Sekarang Kita Tebalkan Tanaman-tanamannya Juga Kita Beri Sedikit Gambar-gambar Di Tanamannya Untuk Jembatannya Kita Bisa Beri Gambar Garis-garis Seperti Gambar Batu-bata Gitu Ya Teman-teman Nah Kita Bisa Beri Garis-garis Seperti Ini Nah Tinggal Tanamannya Kita Hias Agar Terlihat Lebih Cantik Selesai Dadah Dadah Hius Gitu ?" Himself